Geografi semacam itu Ini sih kalau di UTBK Masih bab awal banget ya Terutama itu bab satu Terus ada yang tahu enggak Ruang lingkup geografi itu kayak apa Boleh dong di kolom chat Biar rame gitu Ayo ditunggu di kolom chat dong Apa yang kalian tahu Udah pada Mater ini Belum di sekolah Oh iya Boleh 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 Yang lain Ada yang berpendapat lagi Ya udah aku lanjutin ya Jadi di ruang lingkup geografi ini Terbagi menjadi Empat poin Yaitu Aspek geografi Konsep geografi Prinsip geografi Dan pendekatan geografi Kayak gitu Terus lanjut Apa sih geografi itu Boleh apa itu Dicat Bilang terus On big ya Siapa nih yang mau Niko Kak Iya boleh Apa itu geografi Geografi itu apa sih Geografi itu pada dasarnya ilmu yang mempelajari tentang bumi dan manusianya itu sendiri Ya boleh boleh Ya boleh boleh Ayo dong yang cewek dong Mau yang cewek dong Boleh pendapat nih Apa itu geografi Boleh langsung on mic Aku mau coba jawab Iya boleh Kalau Menurut aku ilmu geografi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara kondisi alam sama manusia Jadi dia mempelajari hubungan antara kedua Kedua itu alam sama manusia Boleh boleh Satu lagi nih Biar semangat semuanya Aku mau lihat semangatnya kalian nih Satu lagi Siapa nih yang mau on mic Aku boleh Kak Boleh boleh Ayo Apa Siapa nih Gifah Jadi geografi itu ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan Iya boleh Jawaban kalian itu udah hampir semua sih Udah betul dan tepat Jadi aku simpulin Kalau geografi itu adalah Ilmu yang mempelajari Persamaan Dan perbedaan Fenomena geosair Di permukaan bumi Dengan pendekatan Kewilayahan Dan kelingkungan Dalam konteks keruangan Jadi geografi itu ya Kata kuncinya Mempelajar tentang Alam dan Sosial juga sih Mulai dari Permukaan bumi Apa ke wilayah itu kayak Manusia Dan Kelingkungan juga Lingkungan sekitar Dalam konteks keruangan Kayak gitu Lanjut ya Lanjut ke Aspek-aspek Dalam geografi Ada dua Aspek fisik Dan aspek sosial Apa nih Siapa yang mau On mic nih Jelasin Aspek fisik Sama aspek sosial Tuh gimana sih Boleh dong Amin Aku mau nyoba jawab Gak boleh Siapa nih Iptis Kalau misalnya Aspek fisik itu Dia itu Membahas tentang Kayak Letak atau lokasi Suatu wilayah Terus bentuk Muka bumi Luas wilayah Dan batas wilayah Bumi Tapi kalau Misalnya Aspek sosial itu Dia mengkaji Hal yang berkaitan Dengan manusia Dari segi Kararitis Perlaku Terus Kayak Komisah Aspek sosial itu Dia meliputi Tentang fenomena Sosial Seperti ada istiadat Atau gak Ekonomi Dan budaya Begitu Boleh Ada lagi Yang mau On mic nih Yang cowok dong Satu kali lagi Siapa nih Karena gak ada Aku jelasin aja ya Aspek-aspek dalam Geografi itu Ada dua Yaitu Aspek fisik Sama aspek sosial Kalau aspek fisik itu Bener banget Bersifat alaminya Atau Sedara alami Dan fenomenanya itu Terjadi di alam Contohnya Fenomena gempa bumi Mungkin Longsor Banjir Dan lain-lain Pokoknya Yang ada di alam Kata kunci dari Aspek fisik ini adalah Berkontribusi di alamnya Terus kalau Kalau aspek sosial ini Bersifat sosial Udah Udah jelas sih Disitu ada Ada kata kunci yaitu sosial Pasti sosial Dan sosial itu Pastinya membahas tentang Prilaku Atau karakteristik manusia Baik dalam bidang sosial Budaya Dan politik Contoh aspek sosial ini Mungkin seperti Urbanisasi Kayak perpindahan penduduk Terus kayak Kan urbanisasi Menimbulkan Kayak Kebantian Longgar Masyarakatnya Jadi kayak Jadi kayak Dibuat itu Seperti aspek sosial Tadi Lanjut ya Sekarang ke Konsep geografi Konsep geografi ini Dibadakan menjadi Sepuluh Sepuluh Sebab Nah Ada kata kunci nih Di konsep geografi ini Aku sih Nyebutnya dulu Pas waktu SMA itu Biar gampang Apal itu Gini Apollo Lagi dikejar guru Jadi A Apollo Lagi dikejar guru Jadi itu Ingat-ingatnya gitu A nya itu Aglomerasi L nya itu Pola L nya itu Lokasi Lagi Morfologi D nya Differential area I nya Interaksi Dan interdependensi G nya Keterjangkauan Jarna Jarak Terus Gunya itu Nilai guna Runya Keterkaitan ruang Jadi itu Kata kunci Biar ingat terus Di konsep geografi ini Aku selalu ngomong Kalau Geotriknya itu Apollo Lagi dikejar guru Kayak gitu Terus ada yang tau gak Aglomerasi itu Kayak gimana Boleh dong Onmik Yang masih ingat nih Niko kak Ya boleh Niko Aglomerasi itu Membahas tentang Pemusatan Atau Pengelompokan Atau Konsentrasi Suatu Gejala Geosfer Di suatu wilayah Jadi dia Membahas tentang Pemusatan Atau Pengelompokan Misalnya itu Yang paling sering Ditemuin itu Adalah kawasan industri Betul banget sih ya Kata Niko Tadi Aku mau nyimpulin lagi Kalau aglomerasi itu Adalah Kayak adanya Pengelompokan Wilayah Yang dampaknya Positif Atau Menguntungkan Kata kunci Dari aglomerasi Ini adalah Pengelompokan Jadi contohnya itu Kayak Pengelompokan Kawasan kerajinan Atau industri Pada suatu daerah Kayak dikelompokan Kayak gitu Pokoknya ada Pengelompokan Pengelompokan Itu ya Aglomerasi Lanjut ke Pola Pola itu Kayak gimana sih Ada yang mau Enggak Boleh-boleh Apa nih Konsep geografi Yang pola itu Konsep pola itu Dia tentang Pola persebaran Suatu fenomena Contohnya gimana Kalau lebih jelasnya Contohnya Aku enggak pak Maksud itu kayak Persebaran Persebaran tentang Fenomena Alam Berarti jadi gitu Menurut aku Aku terima ya Pendapatnya Dan aku kasih Kesimpulan juga Tentang pola Pola itu adalah Kayak persebaran Fenomena Bener banget Kata Siapa tadi Itu pokoknya Itu Persebaran Persebaran Fenomena Contohnya Contohnya itu Pola permungkinan Mengikuti jalan raya Atau sungai Atau rel Atau kereta api Dan lain-lain Pokoknya yang paling Menonjol di pola ini Adalah persebarannya Lanjut ke tiga Yaitu lokasi Lokasi itu gimana sih Ada yang mau ambil enggak Aku Kak Diva Oh iya Diva Konsep lokasi itu Berhubungan dengan Tempat tertentu Nah konsep lokasi ini Contohnya itu adalah Lokasi absolut Dan Relatif Kalau absolut itu Maksudnya Tempat itu Dilihat dari Garis lintang Dan garis bucur Bersifat tetap Berpedoman pada Garis astronomi Sedangkan lokasi Relatif itu Posisi Sesuatu Berdasarkan Kondisi dan situasi Daerah Sekitarnya Oh iya Betul Makasih ya Diva Jawabannya Iya Kak Jadi Lokasi itu Emang dibagi menjadi dua Yaitu Absolut Sama Relatif Kalau absolut Kata kuncinya itu Ya tempat Suatu objek Berdasarkan Posisi garis lintang Dan garis bucur Pada Sistem koordinat Contohnya itu Kayak Indonesia Berada Di 6 derajat Lintang utara Sampai 11 derajat Lintang selatan 95 Bujut timur Sampai 141 Bujut timur Itu contoh dari Lokasi absolut Kalau Yang kedua itu Lokasi relatif Kalau Relatif itu Kayak tempat Suatu objek Berdasarkan Keberadaan Objek Lainnya Yang bersifat Berubah-ubah Jadi bisa Berubah-ubah Contohnya kan Misalnya Kalau di Malang Ini ada Matos Matosnya Kayak bisa Dipindah Ke Mana Gitu Gak cuma Di Malang Aja Atau Pindah ke Belakangnya Transmat Mungkin Kayak gitu Pindah lokasi Dan kayak Berubah-ubah Tapi kalau Absolut itu Kata kuncinya Tetap Kayak gitu Lanjut ke Morfologi Morfologi itu Gimana sih Ayo Bantu dong Saya Iya siapa nih MM Kak Oh iya Ayo Konsep Morfologi itu Bentuk-bentuk Bukan bumi Kak Gimana contohnya Ayo Jadi Bener banget Tadi makasih ya Jawabannya Morfologi itu Adalah bentuk Permukaan bumi Yang bersifat fisik Fisik itu Atau alam Berarti ya Fisik itu Kata lainnya Kalau di geografi Itu adalah alam Terus contohnya Mungkin Dataran tinggi Dataran rendah Pegunungan Kayak gitu Pokoknya Yang bersifat alam Atau bentuk-bentuk Permukaan bumi Lanjut ke Poin kelima Yaitu Diferensi area Diferensi area Itu gimana sih Ayo Bantu dong Ya Diva Eh Diva lagi Ayo Iya kak Untuk Diferensi Area itu Daerah-daerah Yang terdapat Di Muka bumi Yang berbeda Satu dengan Yang lainnya Contohnya itu Kayak Pesisir Dan Pegunungan Makasih ya Jawabannya Diva Benar banget sih Kata tadi Kalau di garansi Area ini Kayak Suatu Wilayah punya Karakteristik tertentu Atau khas terkentu Jadi kata kunci Dari di garansi Area ini Ya punya khas Atau punya karakteristik Di jalan suatu Daerah tersebut Contohnya mungkin ya Contohnya itu Kayak misalnya ya Kan di pantai itu Di pantai itu kan Mata pencahariannya Banyak-banyaknya Melayan Kayak gitu Untuk memenuhi Kebutuhan Sehari-harinya Lanjut ke Interaksi Dan interdependensi Kayak gimana sih Interaksi dan interdependensi Dan kalau bisa Di sebuah contohnya Kasih Niko kak Ya Niko Silahkan Niko Oke Kalau membahas tentang Interaksi dan interdependensi Ini sebenarnya Dua hal yang berbeda Ya Yang pertama Itu interaksi Interaksi itu Membahas tentang Hubungan timbal balik Antara suatu wilayah Dengan wilayah lain Nah Interaksi ini tuh Hubungannya itu Berhubung Dua arah Jadi Dua-duanya itu Saling menguntungkan Misalnya 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 di Sumatera Utara Itu Ada di Medan dan beras tagi Jadi Misalnya Di Medan itu Butuh yang namanya Sayur-sayur Atau persediaan Bahan makanan Dari Beras tagi Nah Beras taginya ini Juga diuntungkan Kenapa Karena Mereka juga Punya target Penjualan Hasil produksi Mereka sendiri Jadi Dua-duanya itu Saling Bekerja sama Ya Itu hubungannya Kalau dia interaksi Kalau Interpendensi Itu membahas tentang Ketergantungan Jadi Di sini Hanya ada Satu yang Diuntungkan Yang satunya lagi Itu Tidak diuntungkan Maupun Tidak dirugikan Tergantung Konteksnya Di sini Kita bisa Mengambil Contoh Misalnya Ada wilayah A Dan wilayah B Wilayah A ini Adalah Kawasan Kota Dan wilayah B ini Adalah kawasan Desa Nah wilayah A ini Itu kan Tadi kota Kota ini Butuh tenaga kerja Yang lebih banyak Jadi mereka Hanya menyerap Dari Desa ini Tapi Di desa ini Mereka Cuman diserap Aja Tenaga kerjanya Tidak dikasih Apa-apa Jadi Di sini Hanya satu Pihak saja Yang bergantung Kepada pihak yang lain Terima kasih Terima kasih ya Niko Jawabannya Terima kasih juga Udah teman-teman Untuk menjelaskan Tentang Interaksi dan Interdependensi Jadi aku simpulin Kalau interaksi dan Interdependensi itu Kayak Interaksi Keberadaan wilayah Yang akan Mempengaruhi Wilayah Lainnya Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Jadi itu Kayak Betul banget Atau Kayak hubungan Timbal balik Antara Wilayah satu Dengan wilayah yang lain Contohnya itu Kayak interaksi Desa dan kota Kan kita itu Sama desa Kan juga Juga butuh Butuh misalnya ya Kan di desa Banyak pertanian Banyak Makanan pokok Kita itu butuh Banget Timbal balik Dari desa tadi Untuk memenuhi Kebutuhan kita Nah Yang kota Kita juga Juga memberi Manfaat Ke Desa Seperti memberi Pekerjaan Kan di kota-kota Banyak perusahaan Jadi mungkin Kayak memberi Pekerjaan Itu manfaatnya Jadi itu Ada hubungan Timbal balik Antara satu Bila ke wilayah yang lain Kayak gitu Lanjut ke Poin nomor tujuh Yaitu Keterjangkauan Ada yang bisa Nggak Keterjangkauan Gimana Aku Kak Ya Diva Gimana nih Diva Konsep Keterjangkauan Itu maksudnya Tingkat kemudahan Untuk menjangkau Suatu tempat Yang ditentukan Itu oleh sarana Atau alat Alat komunikasi Yang digunakan Contohnya itu Jakarta Jakarta Semarang Bisa Menggunakan Pesawat Atau Dari Jakarta Ke Bandung Itu Menggunakan Kereta Api Terima kasih Ya Diva Jawabannya Jadi Keterjangkauan Itu ya Betul banget Itu adalah Kayak mudah Tidaknya Suatu tempat Yang Dijangkau Yang berkaitan Dengan Aksibilitas Atau jalan Jadi Misalnya Dulu kan Harus Ke Surabaya Harus Lewat Lewat Jalan yang lama Sekarang kan Ada tol Ada Gara-gara Ada pembangunan tol Bisa lebih cepat Ke Surabaya Kayak gitu Terus Lanjut ke Jarak Jarak itu Gimana sih Terus Jarak itu Dibagi menjadi Berapa Ada yang bisa Jelasin gak Niko kak Boleh Niko Konsep Jarak ini Membahas Tentang Perbedaan Jauhnya Antara Satu objek Dengan objek Yang lain Nah Perbedaan ini Bisa mempengaruhi Aspek lain Dalam kehidupan Itu sendiri Nah Jarak ini Dibagi dua Yang pertama Adalah Jarak Absolut Yang perlu kita ingat Dari jarak Absolut ini Dia adalah jarak Yang tetap Dia gak bisa Dengganggu-gugat Yang artinya Jaraknya ini Diukur dengan Satu ukuran Yang pasti Bisa dinyatakan Dengan satuan Ukuran panjang Misalnya Dengan kilometer Contohnya Jarak dari Usu ke Unimet Adalah sekitar 7 kilometer Artinya Jaraknya itu Benar-benar 7 kilometer Adanya Dan tidak bisa Diganggu-gugat Dan kenapa Bisa dibilang Dia tidak bisa Diganggu-gugat Karena Satuan kilometer Itu sudah menunjukkan Keakuratan Dari jaraknya Tempat itu sendiri Itu dia untuk Jarak Absolut Atau jarak Tetap Yang kedua Adalah jarak Relatif Jarak relatif Itu artinya Bisa berubah-ubah Biasanya ini Tergantung soal Dikaitkan Sama faktor Waktu Misalnya Dari usuh ke Unimet Itu bisa Ditempuh Dengan Waktu Sekitar 15 menit Jadi jaraknya Itu dihubungkan Dengan faktor Waktu Bisa juga Dihubungkan Dengan faktor Ongkos Jadi Kalau di Konsep jarak ini Membahas tentang Semakin jauh jarak Misalnya Dari desa Ke kota Maka Akan semakin Mahal juga Ongkosnya Jadi Tergantung soal Kalau misalnya Mau ditanya Yang jarak Absolut Atau yang jarak Relatif Terima kasih Makasih ya Niko Jawabannya Sudah cukup Jelas banget Yang disampaikan Untuk Niko Jadi jarak itu Dibagi menjadi dua Yaitu jarak Absolut Sama relatif Dari Kata kunci Jarak Absolut Adalah tetap Dan Diukur Dengan Satuan panjang Nah Satuan panjang Itu seperti Kilometer Meter Dan lain-lain Contohnya Sudah Disebutin Kayak yang Niko Jelasin tadi Kalau yang jarak Relatif itu Jarak yang diukur Dengan Satuan waktu Atau Mungkin bisa Ongkos Kenapa Satuan waktu Karena misalnya Kita Dari malang ke Kediri Kan Bisa dua jam Bisa berapa Itu kan tergantung Jadi Itu Juga disebut Sebagai Jarak Relatif Seperti itu Kata kunci Dari jarak Relatif ini Adalah Waktu Menit Atau jam Lanjut Ke Nilai Guna Ada yang Tahu enggak Nilai Guna Guna Gimana Ayo Boleh On Mik Dong Niko Lagi Siapa Tadi Niko Kalau membahas Tentang Nilai Guna Ini Kita Harus Tahu Dulu Kalau Yang Dibahas Itu Adalah Manfaat Dari Tempat Itu Sendiri Atau Wilayah Itu Sendiri Biasanya Ini Paling Sering Dicontohkan Sebagai Kawasan Wisata Nah Kawasan Wisata Itu Kan Kita Harus Lihat Dulu Dia Wilayahnya Itu Berpotensi Atau Enggak Untuk Dimanfaatkan Sebagai Suatu Sarana Atau Suatu Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Melalui Para Wisata Itu Sendiri Nah Kalau Dinilai Guna Ini Bukan Hanya Wisata Bisa Juga Dimanfaatkan Misalnya Kawasan Yang Bisa Dimanfaatkan Sebagai Sawah Pokoknya Selagi Dia Mempunyai Manfaat Itu Langsung Kita Hubungkan Dengan Nilai Kegunaan Gitu Terima Kasih Makasih Jawabannya Niko Jadi Nilai Guna Itu Adalah Potensi Yang Dimiliki Oleh Suatu Wilayah Sehingga Dapat Dikembangkan Itu Manfaat Dari Suatu Wilayah Tadi Yang Bisa Dikembangkan Misalnya Aku Punya Contoh Misalnya Di Malang Di daerah Pujun Malang Banyak Sawah Di situ Dibangun Sampai Sawah Dan Sekarang Itu Rame Banget Dan Udah Terkenal Meskipun Awalnya Cuma Sawah Karena Bisa Dikembangkan Oleh Masyarakat Setempat Jadi Bisa Digunakan Juga Sebagai Tempat Wisata Dan Menghasilkan Uang Yang Banyak Dari Dari Dasa Tersebut Atau Potensi Yang Bisa Dikembangkan Di Dalam Dasa Tersebut Lanjut Keterkaitan Ruang Gimana Keterkaitan Ruang Selain Niko Yang Lain Aku Pengen Tahu Suaranya Mik Mik siapa Nih Namanya Mik Mik Tok Iya Boleh Boleh Itu Hubungan Antara Wilayah Yang Mendorong Terjadinya Sebab Akibat Udah Mik Ya Makasih Ya Mik Jawabannya Jadi Keterkaitan Ruang Itu Adanya Keterkaitan Objek Di Antara Ruang Yang Mendorong Terjadinya Interaksi Baik Pada Unsur Alam Dan Sosial Misalnya Kita Kan Di Pantai Di Pantai Panas Sunya Panas Terus Kan Kita Butuh Butuh Pakaian Yang Apa Itu Yang Tipis Biar Tidak Kepanasan Terus Yang Unsur Manusianya Memakai Pakaian Yang Tipis Terus Kan Di Pantai Tadi Mungkin Bekerjaannya Misalnya Sebagai Nelayan Jadi Ada Ketak Alam Dan Sosial Seperti Pantai Dan Manusia Tadi Seperti Itu Lanjut Ke Tabaru Yaitu Prinsip Prinsip Geografi Jadi Prinsip Geografi Ini Ada Empat Yaitu Distribusi Interrelasi Deskripsi Dan Korologi Aku Punya Singkatan Buat Prinsip Geografi Yang Pertama Ada Dua Singkatannya Yang Pertama Trip Asi Sikoro Trip Itu Distribusi Asi Itu Interrelasi Si Itu Deskripsi Koro Itu Korologi Jadi Trip Asi Si Koro Tapi Kalau Ada lagi Yang Lebih mudah Lagi Aku Punya Geotrik Yang Satu Lagi Yaitu D D D Itu Deskripsi D Distribusi I Interrelasi K Korologi Jadi Biar Mudah Menghinat Dan Tidak Sampai Kayak Kebalik Sama Yang Lain Lain Di Ruang Likot Biografi Ini Aku Selalu Buat Geotrik Tadi Untuk Yang Pertama Yaitu Prinsip Distribusi Ayo Jelasin Prinsip Distribusi Itu Gimana Sama Contohnya Gimana Aku Kak Ya Eh Diva Boleh Silahkan Prinsip Distribusi Itu Biasa Disebut Dengan Prinsip Persebaran Nah Kalau Prinsip Distribusi Ini Mempelajari Persebaran Fenomena Geosfer Di Muka Blumi Contohnya Persebaran Flora Dan Fauna Di Indonesia Terus Persebaran Potensi Air Dan Persebaran Penduduk Transmigren Di Indonesia Makasih Ya Diva Jawabannya Jadi Distribusi Itu Betul Banget Kata Diva Distribusi Itu Adalah Adanya Persebaran Fenomena Geosfer Yang Tidak Merata Dari Suatu Wilayah Ke Wilayah Yang Lain Jadi Kata Kunci Di Dalam Prinsip Geografi Yang Distribusi Ini Adalah Persebaran Jadi Kalau Ada Soal Yang Tentang Persebaran Ya Ini Jawabannya Distribusi Contohnya Itu Misalnya Contohnya Misalnya Kayak Fauna Cendawasi Itu Kan Hanya Terdapat Di Papua Saja Gitu Contohnya Lanjut Ke Interrelasi Ayo Siapa Yang Mau On Mic Tentang Interrelasi Aku Kak Ibtisan Ya Ibtisan Boleh Ayo Jadi Kalau Misalnya Interrelasi Itu Berkaitan Dengan Hubungan Keterkaitan Antara Fenomena Geosfer Kalau Misalnya Kata Kunci Itu Bisa Sebab Akibat Sebab Contohnya Itu Misalnya Kabut Asar Terjadi Di Sumatera Malaysia Dan Singapura Yaitu Disebabkan Oleh Pembakar Hutan Pada Area Lahan Yang Luas Itu Kak Terima Kasih Terima Kasih Ya Ibtisan Jawabannya Jadi Interrelasi Itu Betul Banget Kata Ibtisan Tadi Interrelasi Itu Hubungan Sebab Akibat Suatu Fenomena Dan Mengungkapkan Gejala Dan Fakta Kata Kunci Disini Adalah Sebab Akibat Atau Mungkin Atau Kata Kunci Disini Gejala Dan Faktanya Contohnya Itu Misalnya Perpindahan Desa Ke Kota Cukup Tinggi Sehingga Terjadi Mobilitas Dan Menyebabkan Gejala Kriminalitas Penduduk Kota Jadi Itu Di Dalam Cata Tersebut Ada Sebab Akibat Di Dalam Unsur Tersebut Jadi Kata Kunci Di Deskripsi Ini Di Interrelasi Ini Adalah Sebab Akibat Lanjut Ke Deskripsi Siapa Ini Yang Mau Onmik Tentang Deskripsi Aku Ya Boleh Gifah Prinsip Deskripsi Itu Prinsip Yang Berupa Penjelasan Penjelasan Tentang Fenomena Geosphere Tetapi Juga Ada Juga Yang Penggambarannya Itu Berupa Angka Atau Grafik Atau Data Tabel Contohnya Itu Penggambaran Angka Pengangguran Pada Provinsi Wilayah Di Salah Satu Di Indonesia Deskripsi Itu Makasih Diva Jawabannya Terus Aku Mau Menjelasin Juga Tentang Deskripsi Jadi Deskripsi Ini Menggambarkan Hubungan Sebab Akibat Juga Deskripsi Yang Membedakan Dari Interrelasi Ini Adalah Menampilkan Suatu Data Berupa Peta Tabel Atau Diagram Jadi Di Dalam Deskripsi Ini Ada Misalnya Data Ada Peta Mungkin Ada Peta Ada Tabel Tabel Yang Menunjukkan Keakuratan Bahwa Itu Deskripsi Terus Contohnya Misalnya Bencana Banjir Di Jakarta Terjadi Karena Warga Membuang Sampah Sembarangan Sehingga Mengakibatkan Sarana Prasarana Untuk Dilihat Dari Data Kerusakan Rumah Sebanyak 500 unit Jadi Deskripsi Ini Sebab Akibat Tapi Ada Data Di Itu Yang Menjadi Trik Untuk Menjawab Soal Nanti Lanjut Ke Korologi Siapa Yang Mau Onmit Tentang Korologi Aku Mau Jawab Pak Jadi Kalau Misalnya Korologi Itu Gabungan Antara Distribusi Interasi Sama Deskripsi Jadi Dia Menggabungkan Semua Terus Kalau Misalnya Contohnya Misalnya Ada Kabut Asap Yang Terjadi Pada Tahun 2015 Dia Disebabkan Misalnya Kebakaran Hutan Terus Dipantau Dari Satli Terdapat Pada 625 Titik Api Di Riau Kan Menyebabkan Kabupasat Habis Itu Menyebabkan Kualitas Udara Yang Buruk Di Sumatera Selatan Dan Riau Habis Itu Kualitas Udara Yang Buruk Mengakibatkan 25 Bayi Dari 16 Orang Dewasa Minggal Kegiatan Bajari Sekolah Diliburkan Sebanyak 255 Sekolah Diliburkan Di Riau Dan Sumatera Jadi Mereka Semua Berhubungan Dari Prinsip Distribusi Interrelasi Sama Deskripsi Makasih Kak Makasih Ya Ibtisan Jawabannya Jadi Korologi Gabungan Dari Ketiga Poin Di Prinsip Geografi Ini Gabungan Dari Distribusi Interrelasi Dan Deskripsi Biasanya Soal Paling Panjang Kalau Panjang Langsung Jawab Korologi Tapi Dibaca Dulu Ada Distribusinya Apa Interrelasinya Dan Distribusinya Jangan Sampai Kejebak Seperti Itu Jadi Korologi Itu Gabungan Dari Ketiga Akibat Tadi Terus Persebaran Dan Mungkin Ada Data Disitu Itu Korologi Lanjut Kita Ke Pendekatan Geografi Pendekatan Geografi Ini Ada Tiga Geotriknya Atau Aku Biasanya Biar Gampang Ingat Tentang Pendekatan Geografi Ini Biar Tidak Kebalik Sama Prinsip Konsep Aspek Dan Lain Nanti Aku Menyebutnya Tiga K K Itu Kan Keruangan Kewilayahan Sama Kelingungan Berarti Kan Tiga K Itu Yang Bikin Cepet Hafal Dari Pendekatan Geografi Ini Dan Yang Lain Lain Tadi Ditulis Kayak Trik Makin Hafal Dan Makin Bisa Ingat Terus Tentang Ruang Lingkup Geografi Ini Terus Yang Pertama Itu Kan Keruangan Keruangan Itu Atau Disebut Spasial Kak Gimana Sih Ada Yang Mau On Make Gak Aku Kak Ya Diva Silahkan Pendekatan Keruangan Atau Spasial Itu Adalah Pendekatan Keruangan Yang Menganalisis Geografis Berdasarkan Penyebaran Penyebaran Dalam Ruang Nah Aspek-aspek Keruangan Itu Juga Meliputi Faktor Lokasi Kondisi Alam Dan Kondisi Sosial Budaya Dari Masyarakat Nah Contohnya Itu Contoh Pendekatan Keruangan Itu Adalah Banjir Yang Melanda DKI Jakarta Menyebar Ke Daerah Di Sekitarnya Contohnya Bogor Dan Bekasi Makasih Diva Jawabannya Jadi Aku Mau Aku Punya Kata Fungsi Ketiga Pendekatan Ini Yang Pertama Itu Keruangan Untuk Membedakan Dengan Yang Lain Keruangan Ini Sebagai Fenomena Yang Terjadi Karena Faktor Fisik Dan Fisik Jadi Faktornya Alam Dan Alam Faktornya Gara Gara Alam Ya Tapi Alam Juga Yang Kena Contohnya Bencana Banjir Terjadi Akibat Intensitas Curah Hujan Yang Tinggi Jadi Bencana Banjir Itu Fisik Atau Alam Terus Hujan Itu Juga Fisik Kayak Gitu Itu Yang Yang Bisa Membedakan Dari Yang Lain Biar Ingat Terus Pas Bagaimana Alam Ada Akibatnya Itu Karena Alam Mungkin Jawabannya Keruangan Lanjut Ke Kelinggungan Kalau Kelinggungan Ini Gimana Sih Ada Yang Mau On Silahkan Yang Tentang Hubungan Timbal Balik Manusia Dengan Lingkungannya Bukan Kak Iya Makasih ya Selma Jawabannya Jadi Kelinggungan Itu Atau Ekologi Itu Adalah Fenomena Yang Terjadi Antara Fisik Dan Sosial Atau Itu Manusia Dan Tinggungannya Jadi Yang Bisa Membedakan Dari Keruangan Atau Kewilayaan Keringkungan Fisik Sama Sosial Contohnya Bencana Banjir Terjadi Akibat Masyarakat Membuang Sampah Di Bantaran Sungai Bencana Banjir Disini Kan Fisik Atau Alam Terus Akibatnya Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan Masyarakat Ini Sebagai Sosial Jadi Yang Bisa Membedakan Dari Kelinggungan Ini Atau Kata Kunci Dari Kelinggungan Ini Adalah Karena Faktor Fisik Dan Sosial Lanjut Ke Wilayahan Atau Kompleks Wilayah Ada Punya Pendapat Tentang Wilayah Dan Kompleks Wilayah Silahkan Siapa nih Aku mau Aku tunjuk Aku mau Aku Mau coba Kak Ya boleh Nadita Silahkan Ya boleh Nadita Silahkan Pendekatan Kompleks Kewilayahan Itu Apa namanya Berdasarkan Hubungan Aspek-aspek Suatu Wilayah Tertentu Yang berkaitan Dengan Wilayah Lainnya Contohnya Untuk Mengatasi Banjir Di Jakarta Pemda DKI Bekerjasama Dengan Pemda Sekitarnya Untuk Menggalakan Penghijauan Terima kasih Radita Jawabannya Jadi Aku mau Melurusin Juga Tentang Radita Radita Tadi Udah Bener sih Tapi aku Pengen Biar Lebih inget Itu loh Jadi Kewilayan Itu Fenomena Terjadi Karena Faktor Sosial Dan Sosial Jadi Gara-gara Sosial Dan Sosial Contohnya Jakarta Merupakan Kota Yang memiliki Kesenjangan Sosial Yang Tinggi Disebabkan Karena Tingkat Pendidikan Yang Rendah Jadi Tingkat Pendidikan Yang Rendah Ini Adalah Sosial Dan Kesenjangan Sosial Ini Juga Faktor Dari Sosial Tadi Jadi Seperti Itu Aku Ulangi Lagi Kalau Keruangan Tadi Kata Kuncinya Itu Karena Faktor Fisik Dan Fisik Atau Alam Dan Alam Kalau Kelingkungan Fisik Dan Sosial Atau Manusia Dengan Lingkungannya Yang Ketiga Kewilayahan Itu Sosial Dan Sosial Jadi Manusia Dan Manusia Seperti Itu Lanjut Aku Punya Wis nih Buat Kalian Bisa Nanti Updates Kalian Kirim Di chat Ya Nomor Satu Bacain Di Daerah Perkotaan Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah Cenderung Bertempat Tinggal Di Permukaan Permukiman Kumuh Sedangkan Penduduk Berpenghasilan Tinggi Memilih Bertempat Tinggal Di Kawasan Elit Fenomena Tersebut Dalam Geografi Dapat Dikaji Menggunakan Konsep Ayo Boleh Di Isi Di kolom Chat Lanjut Ada Yang Lagi Yang Lain Dijawab Di kolom Chat Lanjut Ada Lagi Pendapatnya Yang Lain Semangat 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 Banget Nih Aku Pingin Milih Dari Jawaban Kalian Sama Aku Pingin Kayak Kalian Sebutin Jawabannya Sama Alasannya Kenapa Kalian Milih Itu Siapa Nisa Kenapa Kok Milih D Mana Nisa Boleh Sebutin Alasannya Karena Kan Itu Ada Pelompokan Mahu Hidup Pelompokan Kawasan Elit Sama Permukiman Kumung Jangan Menurut aku Jawabannya D Yang lain Juga Bener Jawabannya D Jawabannya Udah Pinter-pinter Semuanya Jawabannya Udah Hampir Bener Tapi Ada Yang E Juga Jadi Kan Disini Ada Kata Kunci Di Soal Ini Yang Pertama Yaitu Konsep Kalian Harus Tahu Konsep Geografi Itu Apa Aja Kan Tadi Ada Sepuluh Misalnya Konsep Geografi Ada Sepuluh Lokasi Bener Pola Bener Interrelasi Salah Karena Interrelasi Tadi Apa Terus Aglomerasi Bener Jadi Jawaban C Ini Salah Sama E Jelas Karena Bukan Konsep Geografi Terus Terus Kan Jawabannya Tinggal A B D Terus Kita Lihat Lagi Di Soal Di Daerah Perkotaan Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah Cenderung Bertempat Tinggal Di Permukiman Kumung Sedangkan Penduduk Berpenghasilan Tinggi Memilih Bertempat Tinggal Di Kawasan Elit Jadi Disini Sudah Jelas Kalau Dikelompok Kelompokkan Nah Disini Yang Dikelompok Kelompokkan Agromerasi Jadi Jawabannya Di Jawabannya Di Konsep Agromerasi Adalah Konsep Yang Menjelaskan Alasan Suatu Fenomena Geografi Mengelompok Atau Pengelompokan Contohnya Tadi Pengelompokan Permungkinan Penduduk Yang Tinggal Di Kawasan Kumung Dan Permungkinan Elit Di Perkotaan Seperti Itu Lanjut Ke Soal Nomor Dua Aku Bacaan Soalnya Nanti Jawab di Kolom Cet Perhatikan Ilustrasi Berikut Danau Buyan Di Singaraja Bali Mengalami Proses Kenapa Perhatikan Ilustrasi Berikut Danau Buyan Di Singaraja Bali Mengalami Ia Kenapa Di Singaraja Bali Mengalami Proses Pendangkalan Cukup Signifikan Pendangkalan Disebabkan Oleh Sedimentasi Dari Sungai Sungai Yang Bermuara Di Danau Tersebut Prinsip Geografi Yang Tepat Untuk Mempelajari Fenomena Tersebut Adalah A Deskripsi B Interrelasi C Penyebaran D Interdependensi E Korologi Ayo Apa nih Jawabannya Nanti Salah Satu Di kolom Jack Aku Panggil Lagi Nanti Jelasin Kenapa Milih Jawabannya Itu Aku pilih Lala Kenapa Kok Jawabannya B Sebutin Alasannya Mana Lala Lala Nggak ada Sepertinya Lanjut Salma Afifah Boleh Kenapa Jelasin Alasannya Kenapa Kok Kamu Milih B Karena Melunjukkan Hubungan Selam Akibat Bukan Kak Oh Nah 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 Di sini Kan Yang Bukan Termasuk Termasuk Prinsip C dan D Bukan Jadi Antara Berarti Jawaban Yang ada Itu Masih A B E Kenapa Bukan E Karena Nggak ada Data Dan Nggak ada Penyebaran Kenapa Kenapa Bukan A Karena Disitu Bukan Adanya Penyebaran Jadi Yang tepat Itu Jawabannya B Karena Ada Sebab Akibat Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Topografi Di Indonesia Berbeda Beta Penyebabnya Menyebabkan Kebudayaan Masyarakat Juga Ikut Berbeda Hal Ini Dalam Geografi Dapat Dikaji Menggunakan Nah Ini berarti Menggunakan Prinsip Apa Boleh Dijawab Di Kolom J Yang lain Selain ikut Ayo Jawab 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 Terima kasih Emangnya Disitu Ada Penyebaran Ayo Kurang telitnya Bagaimana Nih Ayo Yang lain Yang lain Aku Pengen Havana Kenapa Milih C Soalnya Disitu Ada Kata Menyebabkan Saya Keposnya Kesitu Karena Kata Kunci Dari Prinsip Interlas Itu Sebab Akibat Ya Bener Banget Ini Jawabannya C Jadi Penyebabkan Interlasi Disitu Yang Kayak Kayak Kata Kunci Ada Sebabnya Mungkin Akibatnya Saya Mungkin Lupa Nulis Jadi Disitu Ada Sebabnya Yaitu Yaitu Salian terkait Dan Lain-lain Tadi Terus Kenapa Kok Bukan Keruangan Bukan Persebaran Bukan Deskripsi Dan Bukan Korologi Jadi Kan Udah Dijelasin Prinsip Biografi Tadi Ada Empat Yaitu Deskripsi Atau Disebut Dedi Tadi Deskripsi Interlasi Korologi Dan Diskripsi Nah Disini Yang Bukan Yaitu A A Jelas Salah Karena Keruangan Bukan Termasuk Prinsip Jadi Kita Masih Punya Empat Jawaban Di Dalam Soal Tersebut Empat Jawaban Tersebut Kenapa Kok Bukan A Kan Disitu Gak Ada Persebaran Yang Khas Di Dalam Soal Tersebut Kalau Deskripsi Disitu Gak Ada Data Jadi Gak Mungkin Deskripsi Kalau Pinsip Korologi Disitu Bukan Kesimpulan Antara Ketiga Pinsip Tersebut Jadi Jawabannya Yang Pernyata Yaitu Interrelasi Lanjut Ke Soal Berikutnya Soal Terakhir Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas Meluas Kalimantan Dan Sumatra Saat Musim Kemarau Tersebut Kembali Memicu Bencana Asap Di Banyak Daerah Laporan Bencana Asap Pun Bermunca Di Kalimantan Jengah Dan Kalimantan Barat Pada Bulan Ini Kasus Di Atas Dapat Dianalisis Salah Satu Geografi Yaitu Menggunakan Apa nih Menggunakan Apa nih Jawab di Kolom Cet Yang lain Punya pendapat Yang lain Mungkin Aku Panggil Ada yang Jawab G C Sama A Aku Tanyain Satu Satu Di Ketiga Jawaban Tersebut Yang pertama Raisa Kenapa Raisa Menedek Karena Kak Di soal Ini kan Dibilangnya Dari Dari Tekstur Sebut Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas Kalimantan Dan Sumatera Kejadian Saat Musim Kemal Tersebut Kembali Memicu Bencana Asap Di Banyak Daerah Laporan Bencana Asap Pun Muncul Dari Riau Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Barat Pada Bulan Ini Kan Korologi Itu kan Mencakup Semua prinsip Antara Deskripsi Distribusi Sama Interrelasi Kan Kak Terus Disini Menurut Raisa Disini Juga Ada Tentang Deskripsi Gambaran Keadaan Kebakaran Itu Kak Terus Juga Ada Interrelasi Interrelasi Itu Yang Di bagian Memicu Bencana Asap Karena Kebakaran Tersebut Kak Jadi Saya Berpendapat Kalau Ini Termasuk Prinsip Korologi Lanjut Yang Lain Ada Aku Mau Pingin Pendapatnya Nisa Kenapa Nisa Jawab C Menurut Menurut Aku Itu Kan Berisi Deskripsi Gitu Kalau Menurut Aku Yang Yang Korologi Kurang cocok Karena Kurang Rinci Gitu Yang Menurut Aku Yang Deskripsi Lebih Cocok Deskripsi Gitu Soalnya Itu Dia Ada Penggambaran Sama Penjelasan Nolong Gak Ada Data Sama Hubungan Sebab Akibatnya Gitu Menurut Aku Benar Terima kasih Terus Havana Kenapa Mili A Sebenarnya Saya Mili A Itu Gara Gara Kalau Distribusi Itu Persebaran Saya Fokusnya Kata Meluas Jadi Kebongkaran Hatan Nyebar Jadi Aku Simpulin Juga Kalau Ini Jawabannya Mungkin Kalian Tergacel Sama Soal Ini Karena Gak Ada Menyebabkannya Tapi Kan Kata Memicu Itu Juga Merupakan Sebuah Akibat Jadi Itu Kebakaran Hutan Menyebabkan Memicu Bencana Asap Di Daerah Tersebut Jadi Kalian Mau Berpindah Pendapat Gak Jawabannya Apa Jadi Jawabannya Itu Interrelasi Karena Karena Kenapa Interrelasi Yaitu Memicu Itu Juga Kata Sebab Akibat Tadi Jadi Kebakaran Hutan Itu Diakibatkan Yaitu Memicu Bencana Asap Di situ Kalau Misalnya Kalian Milih Yang Deskripsi Emang Ya Kalian Tergacar Dari Laporan Tadi Tapi Laporan Di situ Gak Ada Angka Gak Ada Petah Gak Ada Tabel Jadi Masih Belum Kalau Jawabannya Yang Deskripsi Kalau Korologi Masih Kurang Lengkap Betul Banget Kata Yang Tadi Pendapatnya Siapa Tadi Korologi Masih Kurang Lengkap Jadi Yang Paling Tepat Jawabannya Masih Interrelasi Seperti Itu Udah Selesai Ini Soal Sama Pertanyaannya Terus Juga Apa Itu Tadi Materinya Juga Udah Selesai Terus Aku Pingin Kalian Nulisin Biar Bersinar Poncak Makin Maju Tulisin Boleh Nanya 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 Boleh Nanya Nanya Boleh Silahkan Silahkan Mau Tanya Mau Nanya Gimana Cara Nentuin Pas Disoal Misalnya Option Untuk Nentuin Diani Sebagai Prinsip Deskripsi Ada Tanya Lagi Yang Lain Mungkin Boleh Tanya Langsung Atau Di kolom Chat Juga Boleh Silahkan Aku Mau Jawab Sama Kalian Mikir Pertanyaan Lagi Yang Selanjutnya Aku Mau Jawab Pertanyaan Dari Raisa Terima Kasih Atas Pertanyaannya Raisa Perlu Ditetawi Kalau Prinsip Deskripsi Tadi Kata Kunci Dari Itu Adalah Betul Sebab Akibat Namun Harus Ada Data Berupa Peta Tabel Dan Mungkin Angka Mungkin Angka Disitu Ada Misalnya Tadi Aku Sebutin Tadi Yang Contoh Tadi Kebagaran Rumah Menyebabkan 500 unit Rumah Ada yang rusak Jadi Ada 500 unit Itu Mungkin Sudah Menjelaskan Bahwa Itu Adalah Deskripsi Pokoknya Harus Ada Data Yang Konkret Atau Atau Tabel Peta Diagram Dan Lain Lain Kayak Gitu Raysa Bisa diterima Ada yang Mau tanya Lagi Ini Boleh 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 Lala Mau Kak Nanti Di akhir Oh ya Boleh Boleh Ini Ada yang Belum SS Boleh Ini Ini Sat Kedua Sama Sat Ketiganya Ini Ada yang Mau Tanya Lagi Selain Raysa Boleh Tanya Boleh Tanya Ada yang Tanya Apa Cukup Cukup Jelas Kak Boleh Nanti Boleh Boleh Share Ya Bpt Buat Kalian Baca Sama Jangan Lupa Geotrip Tanya Tadi Diingetin Ya Biar Inget Terus Semuanya Terus Aku Pingin Kalian Nulis Ini Ulasan Sama Traktirin Bersinar Atau Lihat Di kolom chat Yang Udah Dikirim Sama Anitya Terus Sama Boleh Kalian Tulis Kesan-pesan Untuk Pembelajaran Geografi Kali 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 Ini Tab Tersinar Project Dan IG K Kiran Natania Nanti Aku Volvek Kok Tenang Aja Nanti Kalau Belum Aku Volvek Kalian Boleh DM Terus 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 Kalau Mau Tanya Siapa 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 Yang Tanya Itu Itu Udah Dijelasin PPT Bisa Diakses Melalui Link Melalui Link Yang Ada Di Bio Twitter Dan Instagram Besinar Nanti Jangan Lupa Di 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 Youtube Tadi Tentang Kita Tadi Sasana Bila Mau Tanya Kak Geotrik Yang Tadi Tentang Prinsip Apa Kak Maaf Koneksinya Boleh Boleh Aku Jelasin Sekali Lagi Yang Prinsip Barangkali Ada Yang Kurang Satu Kali Lagi Terus Aku Tutup Pertanyaannya Aku Jawab Dulu Pertanyaan Dari Sasa Boleh Kalian Rekam Atau Gimana Jadi Prinsip Geografi Itu Kan Tadi Aku Punya Geotrik Yaitu Ada Dua Yang Pertama Itu Trip Asi Sikoro Trip Nya Itu Distribusi Interrelasi Deskripsi Dan Korologi Aku Juga Punya Geotrik Yang Kedua Yaitu D D D E Nya Itu Deskripsi D Nya Itu Distribusi I Nya Itu Interrelasi K Nya Korologi Jadi Kayak Gitu Itu Geotrik Nya Dan Biar Mudah Dia Afal Sama Adi Sama Adi Adi Oke Sekarang Mau Ini Udah Diturus Nggak Bantuin Biar Berkembang Biar Bisa Ngajarin Kalian Terus Sampai Tolos UTBK Aku Mau Pamit Kita Foto dulu Ya Atau Dokumentasi Nanti Boleh Donng Follow Terus Aku Callback Sekarang Sekarang Kita Foto dulu Ya Makasih Semuanya Aku Tapskate Dulu Boleh Don On Camp Semuanya Ayo On Camp Donng Tapskate 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 Tapskate